Kasus penembakan yang melibatkan pengusaha di Solo, Jawa Tengah memasuki tahap rekonstruksi. Dalam reka ulang ini tersangka kerap berubah-ubah dan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan awal. Kasus penembakan yang melibatkan pengusaha di Solo, Jawa Tengah memasuki tahap rekonstruksi. Dalam reka ulang ini tersangka kerap berubah-ubah dan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan awal. Rekonstruksi kasus penembakan ini dilakukan di dua titik di kota Solo, Jawa Tengah, Kamis Siang Rekonstruksi dimulai dari kawasan Kepunton kemudian ke wilayah Banjarsari Di lokasi kedua inilah tersangka Lukas Jayadi melepaskan sejumlah tembakan ke mobil minibus Yang berisi saudarinya dan sopir Tersangka Lukas memeragakan adegan saat dirinya menembaki mobil milik saudaranya Reka ulang juga melibatkan sopir korban yang memiliki keterangan berbeda dari tersangka Kedua keterangan yang berbeda ini diakui oleh penyidik Terutama kejadian saat penembakan terjadi Ada reka adegan yang berubah dari pemeriksaan awal Ketika Lukas turun, itu yang perbedaan paling mencolok Ketika Lukas turun dan posisi ketika dia melakukan penembakan Jadi posisi tersangka ketika turun, posisi tersangka ketika melakukan penembakan Itu yang berbeda antara keterangan tersangka dengan keterangan saksi Kasus penembakan ini terjadi menjelang akhir tahun 2020 silam Tersangka melepas 8 tembakan yang mengenai mobil korban Tidak ada korban jiwa maupun luka Namun kejadian ini membuat geger masyarakat Motif penembakan diduga karena persoalan ekonomi Yang melibatkan korban dengan tersangka Yang masih memiliki ikatan saudara Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah